Kesurupan beneran? Gak tau ya, menurutku sih itu beneran. Awalnya tuh dia cuman kayak ngerau-nggerau, gak jelas gitu. Aku mikirnya, alah Westo tak apa lah kepalanya. Westo des. Gue rasa, maksudnya jangan bikin panik. Karena itu hotel-hotel tua kan. Terus dia tetep ngerau-nggerau. Terus jeduk-jedukin kepala ke tembok. Menurutku kan itu sakit ya. Tapi dia terusan. Akhirnya tak tutupin pake tangan. Biar dia gak sakit gitu loh. Kok gak berhenti, aku bingung akhirnya tak bakar mas. Pinggangnya pake kore. Loh kok diem doang? Ini berarti kesuruhan beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu 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 bagi kita semuanya. Kembali lagi dalam sesi oboran santai. Dan ini kita masih ada di sekitaran Semarang. Dan tak lengkap tentunya. Kalau kita tidak soan ya. Atau ketemuan si Ratu Rami. Dengan yang punya Semarang. Waduh seru banget yang punya Semarang. Itu Mbak Adela pulang kenal. Betul? Mbak. Sering nonton kok ini saya. Wah terima kasih. Nonton apa ya? Nonton YouTube sama yang di TikTok. Oh oke. Tapi yang TikTok dipotong-potong. Oh iya betul. Gak apa-apa. Itu namanya sedekah. Sama Mbak. Ya. Bagi-bagi. Rezeki. Biar rezekinya ngalir terus. Lancar terus. Betul. Biar rata gitu ya. Ya. Amin. Ya. Kalau Mbak Adela ini ya. Mbak Adel ya. Adel boleh. Dela boleh. Mbak Adel aja ya. Ah iya boleh. Ini memulai atau merintis awalnya di YouTube itu. Kenapa? Ada dapet-dapet wise apa ini? Wah wise. Kayak dulu awal-awal ke YouTube karena pacarku dulu. Berarti mantanku itu. Yang sekarang jadi suami. Dia yang mulai YouTube duluan. Dia kontennya kayak bikin vlog horor atau ngobrol gitu-gitu. Terus akhirnya aku singkat cerita aku diajakin. Awalnya diarahin kan mau konten apa tapi aku nggak suka. Aku ingin seperti wanita pada umumnya. Tentang sharing, skincare lah, makeup yang gitu-gitu awalnya. Tapi mungkin penontonnya nggak suka ya. Terus akhirnya karena aku anak psikologi. Waktu mulai itu tuh aku semester 4-5an. Jadi pas materinya tuh padet-padetnya. Ada materi yang tak suka seksualitas manusia. Kita praktekin lah apa yang waktu itu diajarkan di kelas. Ternyata orang-orang suka terus lanjut. Di samping itu juga aku mikirnya. Oh ternyata seks education itu dimulai sejak dini itu penting banget. Dengan pengalaman-pengalaman entah pelajaran dan lalanya. Menurutku itu penting. Akhirnya jalanlah sampai sekarang. Cuman sekarang lebih dikembangin. Nggak cuman bahas tentang edukasinya tapi kalau orang curhat. Curhatnya udah macam-macam. Dulu aku waktu belum nikah udah dicurhatin. Mbak, aku dipaksa suamiku untuk risam dengan alasan agama. Kan berat banget ya untuk aku yang belum nikah. Takutku kan karena belum nikah jadi ngomong ah mbak sok pinter gitu. Akhirnya berkembang. Tapi aku belajar terus sih ikut pelatihan apa segala macam. Sampai sekarang. Iya di psikologi ada mata kuliahnya itu mbak. Pelajarannya itu. Seksualitas manusia ada. Ada juga di psikologi itu bahas tentang kesurupan. Kesurupan? Iya tapi penjelasannya tuh versi psikologi banget gitu loh. Iya iya. Seperti apa mbak kalau versi psikologi kesurupan? Ini kalau aku salah mohon dimaafkan ya. Seingetku waktu itu dosennya tuh bilang gini. Kenapa? Enggak apa-apa. Itu banyak. Tuhan. Ayo lanjut itu banyak. Jadi? Dengerin ikut dengerin kok ini Rami. Kenapa kok orang kalau kesurupan kadang misalnya aku kan orang Jawa. Iya iya. Gak bisa bahasa Sunda kan. Terus tiba-tiba aku bisa ngomong Sunda. Iya iya. Jadi menurut pakar psikologi itu kenapa kita bisa berbahasa asing? Karena memori yang kita tangkap sehari-hari. Misal aku pernah nonton film ada bahasa Sundanya. Jadi ketika diartikan pun orang yang kesurupan tuh gak tau itu artinya apa. Iya. Gak ada artinya. Itu menurut pakar psikologi gitu. Oh. Dan sugesti awal gitu kayak wah aku udah ada di beringin yang besar akarnya menjintai kayak gitu-gitu. Berarti wah ini berarti banyak setannya. Jadi lebih banyak ke sugesti gitu sih. Ya kayak sugesti ini ya. Yang kemudian mempengaruhi pikiran. Dari pikiran itu timbul alam bahasa adar. Kemudian apa yang sudah terekam sebagai memori. Itu keluar. Itu menurut penjelasan psikologi. Iya iya iya. Gitu. Kalau secara para psikologi nih. Ini pun juga terjadi ketika memang sugesti itu ada sejak awal ya. Atau energi itu masuk dan kemudian menciptakan sesuatu hal yang seolah-olah itu bukan diri kita. Oke. Gitu. Karena kalau kesurupan ini kan tentunya berbeda dengan mediumisasi. Oke. Kalau kesurupan itu kan kerasukannya. Berarti ada satu energi ataupun entitas lain yang coba untuk membaca diri kita nih. Gitu. Berdasarkan alam bahasa cahaya. Seperti halnya memori-memori yang pernah kita dengar ataupun pernah kita lihat. Bahasa itu sebenarnya pada dasarnya semua orang memang bisa. Apapun itu bahasa. Oh iya? Iya. Tergantung kita latihannya, prakteknya setiap hari. Oh. Ini kan ada satu ilmu laduni. Kalau dulu itu satu ilmu yang mempelajari macam-macam bahasa contohnya. Ini pun kalau saya pernah dengar di salah satu pondok di Jawa Timur itu bahkan memberikan tawaran 16 bahasa asik. Wow. Itu. Dan dilatih percakapan setiap hari. Misalkan bahasa-bahasa yang susah ya. Ada Mandarin, ada bahasa Rusia. Misalkan itu bahkan. Spanyol gitu-gitu. Ya negara-negara aneh itu bisa mbak. Nah dalam kasus kesurupan memang ada faktor-faktor psikis yang dia berpengaruh dari pikiran pada waktu itu. Misalkan kesurupan masalah yang terjadi di sekolah. Iya yang nyalur itu. Yang nyalur, yang nyetrum itu mbak. Iya. Dan ini terjadi paling sering pas mau masuk masa-masa ujian. Karena stress. Stress. Karena tekanan kan. Karena ujian belajar di negara kita ini kan menjadi satu beban. Iya. Sekolah kita setahun ditentukan dalam waktu seminggu itu kan nilainya. Iya termasuk juga kita berdasarkan angka gitu. Sebagai tolak ukurnya. Iya. Sehingga kita kepikiran nih apalagi ditekan gini-gini gitu. Dan kita capek belajar. Capek latihan soal macam-macam. Itu ngaruh ya? Ngaruh, ngaruh. Kepikiran terus gitu. Bahkan sugesti-suggesti itu pun terjadi saat kita mimpi itu ke bawah. Rekaman memori di otak gitu. Iya kalau mimpi ya. Nah yang kedua kalau berkaitan dengan mediumisasi berarti kita meminjamkan raga kita. Meminjamkan? Meminjamkan. Tapi pakai permisi nggak meminjamkan? Iya pakai permisi. Termasuk tujuannya masuk ini untuk apa gitu. Apakah memberikan informasi ataupun ingin bercerita atau entitas astral ini untuk apa gitu. Tapi setengaja dimasukkan entitas itu. Oh. Nah disini ada transmediumisasi, ada mediumisasi dan mediator. Oke. Kayak kasus-kasus kesurupan ini loh misalkan. Ya saya kadang kayak gitu juga gitu. Pakai mediumisasi gitu. Ada juga di kesenian-kesenian daerah. Oh iya. Yang kemudian masuk awalnya orang pada umumnya kan kalau makan benda-benda tajam kan nggak mungkin. Beling, lampu gitu ya. Lampu, baga manjat-manjat bisa gitu. Karena ada energi itu gitu. Termasuk energi dalam untuk mempengaruhinya itu. Selain memang bisa dijelaskan secara psikologi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan logis. Itu bisa. Disambung-sambungin bisa. Iya. Kadang masuk akal sih kayak. Oh kerasukan itu karena sugesti dan blablabla gitu. Tapi kadang kalau dipikir kerasukannya sampai kayak gitu. Temenku tuh ada yang pernah. Ya itu. Aku pernah nyoba vlog horror. Niatku itu nge-prank. Biar aku yang kesurupan gitu ceritanya. Cuman ketawa-ketawa doang. Ternyata pas aku ketawa-ketawa temenku ini tuh kayak. Dia mikirnya tuh. Wah gak terima. Masa temenku dirasukin setan. Dia gak terima gitu. Dia marah apa gimana. Gantian dia yang kesurupan. Kesurupan beneran? Kesurupan. Gak tau ya. Menurutku sih itu beneran. Awalnya tuh dia cuman kayak ngeraung-neraung. Gak jelas gitu. Aku mikirnya halah Westo takat lah kepalanya. Westo des. Gue rasa. Maksudnya jangan bikin panik. Karena itu hotel-hotel tua kan. Terus dia tetep ngeraung-neraung. Terus jeduk-jedukin kepala ke tembok. Menurutku kan itu sakit ya. Tapi dia terusan. Akhirnya tak tutupin pake tangan. Biar dia gak sakit gitu loh. Kok gak berhenti ya. Aku bingung akhirnya tak bakar mas. Pinggangnya pake kore. Loh kok diem doang. Ini berarti kesurupan beneran. Tapi aku masih kayak. Ah enggak nih bohong nih. Tak kepla, tak cubit, tak pukul. Terus akhirnya aku mikirnya. Oh ngeraung-neraung tuh kucing. Iya. Kucing takut sama air. Tak serap ke kamar mandi. Tak siram pake air mas. Aku mah dipencoloti mas. Habis itu aku langsung kicep diem. Terus kita gak ada yang bisa nyadarin kan. Akhirnya emang cowokku dipegang itu ditamparin bolak-balik semenit ada kali. Habis itu begitu dia sadar meriang. Sakit sampai besoknya. Habis itu kita gak jadi jalan-jalan di Jogja. Gara-gara dia sakit. Iya. Ini berarti sempat di kontennya bikin yang horor-horor ataupun hal-hal penelusuran metafisik gitu? Mungkin aku dulu FOMO kali ya. Kayak orang-orang pada bikin vlog horor, aku juga mau ah gitu. Apalagi dulu masih energinya sisa gitu loh untuk menjelajahi tempat-tempat horor. Untuk takut tuh kan energinya sisa gitu. Sekarang tuh lemesan aku. Udah jompo. Jadi ikutlah bikin. Kadang telusuri yang di daerah Semarang. Ya awalnya tuh cuman kayak lihat oh ini dulu katanya bekas tempat ini itu apa segala macem. Tapi kalau aku pribadi belum pernah ngeliat secara jelas suatu bentuk yang aneh-aneh. Tapi kalau suamiku sekarang tuh dia kayak bisa lihat gitu loh mas. Bisa lihat, bisa ngerasain. Iya. Jadi kadang yang apa yang tak, aku kan kadang skeptis gitu toh. Jadi lebih seringnya kayak ada suara gitu, ah angin. Terus aku suka, mana toh setan nih gitu-gitu kan. Tapi kan yang ngeliat mungkin tersiksa ya. Karena katanya hal-hal seperti itu tuh lebih nyasar ke orang-orang yang bisa lihat. Daripada yang kayak aku gini katanya. Tapi memang dasarnya ada sensitivitas kalau seperti itu. Siapa? Mbak Adil. Mbak Adil. Enggak tau mas. Iya. Taunya dari mana? Coba di sebelah sana rame enggak. Oh enggak, enggak. Enggak mbak dari situ deh. Enggak mah. Menurut Mbak Adila rame enggak? Hah? Feeling deh. Di pintu yang sebelah situ. Kalau di depan kita ini kan teman-teman berkerumun ya. Ada dua sisi enggak. Mata kita itu ingin ngeliat ke sana. Secara-secara. Kayak itu emang naluriah deh. Iya. Naluri itu yang mengarahkan kita. Kan logikanya sangat kosong. Dulu aku sempat yang di Sky Garden. Iya. Itu tuh anjingnya yang awalnya yang jeguk biasa doang tuh lama-lama kayak kecekek gitu loh mas. Iya. Kayak kenceng gitu. Terus aku mikirnya apa ada pemiliknya gitu. Kita nggak jadi masuk. Di salah satu sekolah yang udah nggak kepake juga kayak gitu. Tiba-tiba anjingnya. Aku kan takut anjing ya mas. Anjingnya tuh nggak tau kenapa tuh nggak ke aku terus. Jadi padahal udah ditutupin orang gitu ya. Timku udah di depanku gitu. Dia kayak berusaha untuk gimana caranya biar deket aku. Aku mikir apa aku sejenis anjing gitu loh. Kayak tiba-tiba anjingnya mau deket gitu loh. Apa ngerasa sesama gitu. Semua orang tuh kan pada dasarnya memiliki pendamping. Atau korin atau kodam. Bisa jadi ketika posisi seperti itu. Ya misalkan Mbak Adil masuk ke daerah yang angker ya contohnya. Kan aktif itu pendamping-pendamping kita untuk nge-protect kita. Oh berarti setiap manusia emang ada? Ada. Berarti aku ada gitu? Semuanya ada. Tapi bentuknya apa mas? Macem-macem. Jadi ada yang kodam itu. Ada yang bentuk menyerupai manusia. Ataupun hewan-hewan juga ada. Hewan misalnya tentunya macan, ular itu. Ini nggak tahu ya benar apa salah ya. Mungkin Mbak Adil pernah mimpi ataupun merasa. Punya hewan itu kucing gede banget. Macan. Kayak wujudnya macan kumbang, macan hitam. Jadi wujudnya macan segini tapi dia macan kumbang. Itu punyaku? Iya. Dari Mbak Mbae dulu. Dan itu matanya merah kucingnya. Kalau kondisi-kondisi kayak gini dia jalan. Itu manifestasi nyatanya Mbak. Tapi yang terlihat sekarang yang tadi sempat nampak itu memang harimaunya ataupun macannya hitam legam. Gimana nampaknya? Di sebelah kirimu. Oh sekarang? Sekarang posisi lagi jalan ke sana tadi. Oh dia ikut terus? Ikut terus kemanapun. Tapi tadi pas kita ngobrol di depan ada sih. Cuman saya nanti ajalah gitu. Tak cross-checkin sama yang di rumah ada nggak. Maksudnya tadi Mbak punya yang hitam. Tadi cocok. Bahkan pikirnya bisa diikutin nanti. Atau cuma nempel nemu di jalan. Ternyata memang ada garis keturunannya Mbak Adil. Oh gitu. Yang jaga. Aku dulu tuh sempat dilihat. Aku kan nanya gitu kepo. Ada yang jagain nggak ada. Katanya tuh bentuknya cewek. Tangannya lencir-lencir panjang gitu. Kukunya bagus gitu. Bukan yang serem. Terus kurus hampir kayak tulang gitu. Tapi sukanya tuh kayak melambai-lambai gitu. Itu iya nggak? Itu suka kayak model orang nari gitu. Itu yang keduanya sih Mbak. Kalau yang utama yang primer yang sosok rino. Paya banget Mas. Ya Pak? Kok banyak banget? Kan memang Mbak Adil memiliki satu aura yang disukai oleh entitas astral. Kan orang punya tiga Mbak. Disukai, ditolak sama netral. Aku disukai? Disukai. Sehingga entitas yang tadi awal yang warnanya hitam, yang macan kumbang itu dia yang ngeproteksi. Oh lah yang cewek itu? Itu ngikut. Bukan dari lama? Bukan. Dia ngikut. Ngikutnya maksudnya dari kecil. Dari usia tiga tahun. Oh. Kayak temen ataupun sahabat imaginer sih. Jadi kayak Mbak punya temen tapi temen nggak kelihatan. Gitu. Wow. Terima kasih ya Om. Sama-sama. Jeg-jeg kan aku. Pantes kok. Gak tau ya setiap aku pindah rumah selalu digangguin gitu loh. Bulu pertama kali aku punya kantor gitu. Itu digangguinnya biasa kayak cuman diketok-ketok apa segala macam. Itu aku kayak alah yaudahlah. Terus pindah kantor berikutnya itu katanya kita sampai tumpengan terus. Karena kita digangguin terus. Kayak selamatan gitu ya. Selamatan terus. Disuruh. Mamaku bilang, pengajian kamu panggilan anak yatim. Makanya sholatnya jangan bolong-bolong gitu kan biasa orang tua. Mbak. Udah kok tapi kok masih kayak gini gitu. Masih gitu terus. Akhirnya manggil orang pinter di daerah situ kan. Terus bilangnya di deket tower itu ada gendrula atau segala macam gitu. Ya aku bukan yang gimana-gimana tapi lebih kesebel gitu loh. Ganggu nggak gitu loh. Kita hidup masing-masing aja gitu. Pindah yang sebelum ini tuh. Jadi pertama ART yang tadi tak ceritain di depan. ART ku itu sering digangguin. Mulai jam 2 atau jam 3 pagi tuh dia suka ada orang nyapu pakai sapu lidi, ada anak kecil cekikian mas. Ketawa-ketawa. Kayak mainan gitu loh. Terus kan emang di pojokan itu aku numpuk jirigen bekas kayak beli sabun apa segala macam itu kan tak tumpuk disitu. Mainannya tuh disitu. Disamperin sama mbak ku. Nggak ada. Gitu terus sampe dia tuh pernah tangannya tuh kayak gosong-gosong gitu loh mas. Lebang. Lebang. Terus dia bilang mbak semalam tuh ada item-item gede di kamar ku tapi ngadep tembok terus. Tak usir mbak mau mbak. Terus aku harus gimana. Lepian mbak kan takutnya dia jadi nggak betah tuh mas. Tinggal di ikut kerja sama aku gitu tol. Terus mbak nggak apa-apa mbak aku berani. Oh yaudah. Kejauh banget aku. Terus suatu ketika karena sering digangguin. Biasa aku kan suka. Di toh mana-mana aku gitu nantang. Nantangku berkali-kali tapi selalu siang. Nggak pernah malem. Tiba-tiba aku lagi masak. Pakai sutil. Sutilku tuh silikon warna pink. Yang kalau jatuh nggak ada suaranya. Lagi masak tak taruh di tengah. Kompor dua tungku di tengah. Harusnya nggak akan melorot. Karena aku narotnya melumah gitu loh. Terus pas aku balik tuh sutilnya tuh lompat. Bukan jatuh tapi lompat. Terus kita sekantor kan panik nih apa nih apa. Terus ditanyain sama temennya Mas Awi. Katanya gini. Iya mbak itu yang di atas kompor itu anak kecil. Katanya anaknya yang nunggu. Aku baru tahu setan beranak. Iya memang beranak nggak. Kalau boleh dibilang di situ. Ini kantornya mbak Adele ya. Iya yang lama. Yang sebelum ini. Yang lama. Itu dibilang di situ. Ini selain ada tadi. Itu water torrent menara air atau apa. Yang tadi katanya ada entitas tinggi gede hitam. Itu torrent? Air? Air ya. Tidak jauh dari situ ada pohon gede nggak? Atau kebun. Atau kayak. Itu kan deket Kampung Kali Mas. Oh pinggir sungai. Pinggir. Agak perengan turun gitu. Atau. Enggak sih itu sebenarnya masuk gang. Pohonnya nggak yang gede-gede banget. Cuman di daerah situ tuh emang ada kayak dukun sakti gitu loh katanya. Waktu di tempat itu masih ada atau. Masih. Masih ya. Itu gini mbak. Kalau di. Ini kan udah nggak di situ kan. Udah nggak. Boleh dibilang di situ ada keluarga gendrugu. Wuuu. Jadi gendrunya ada bapak ibunya. Punya anak-anak. Bisa beranak pinak kan. Jin bisa beranak pinak. Melahirin mah? Iya. Punya keturunan. Baru tawaku. Itu jadi kan masak ya di kompor ya. Itu memang ada gendrugu-gendrugu kecil yang menggodain. Termasuk yang mainan jirgen kalau malam. Nah kalau yang nyapu-nyapu itu ibu gendrugu. Ih. Nah karena nggak jauh dari situ ada rumahnya. Oh ya rumahnya di. Rumahnya di ketor. Oh iya di situ banyak tanah kosong mas kalau yang itu. Rumah gaib ya. Oh oke oke. Maaf maaf kata nih kalau gendrugu jantan ya kita sebutnya. Itu memang sangat tertarik ataupun menggoda itu perempuan dari bangsa kita. Ketujiannya untuk apa? Karena mereka memang memiliki ini mbak hasrat seksual. Oke oke oke. Jadi ada satu keinginan ataupun hasrat seksual ngudain perempuan. Nah biasanya yang praktik-praktik mesumnya itu bisa terjadi di kamar mandi. Di tempat-tempat lembab. Ngapain dia mas? Ngintip cewek mandi. Oh berarti perasaan kayak. Ya nggak tau ini perasaan doang kali ya. Kita cuci muka kan merem. Kadang tuh kayak ada yang di depan. Ada yang ngeliatin gitu. Jadi aku malah tuh ah. Atau nyuan sewu nih pas mandi. Sampuan. Kok seolah-olah kan ada lubang angin tuh. Ada yang ngintip. Padahal lubang anginnya tinggi. Oke. Atau sering kejadian ini. Maaf ya. Pakaian dalam itu hilang. Tapi nanti kembali lagi. Oh kembali lagi. Ilang mungkin di jemuran. Kita pas ngambil itu pas ngentasin itu. Kok nggak ada nih misal pakaian dalam. Entah itu atas atau bawah itu hilang. Terus lihat berapa hari. Tiga hari empat hari kok sudah tiba-tiba ada didumpukan itu. Dan ini yang paling ekstrim. Biasanya kalau pas malem. Ada yang nganggur-nganggur nggak grepe-grepe. Oke baiklah. Terus menang bulangnya gimana kita? Tentunya begini. Ketika kan ada doanya. Ketika kita akan masuk ya secara tuntunan agama. Terus kita menghindari mandi. Akan menjelang maghrib. Jadi jam lima ke atas. Memang anjurannya kan nggak boleh jam segitu. Karena darah kan sedang panas dan naik ya. Tapi memang di masa-masa siang tengah bolong. Tengah malam ataupun menjelang maghrib itu. Energi astral yang berdampingan dengan kita mereka nekan. Jadi lebih kuat. Atau setelah badu maghrib itu juga jangan gitu. Terutama sore sih jam limaan gitu setengah enam gitu. Setelah maghrib nggak boleh kenapa mas? Itu batas mbak. Jadi yang paling krusial itu justru waktu maghrib. Kalau jam tujuan? Tujuh setelah badu isyak nggak apa-apa. Oke. Sudah naik ke atas. Tapi menjelang jam dua belas. Apalagi belakang tempat kamar mandi kita itu. Misal masih ada pohon besar. Ataupun masih tanah kosong atau apa itu. Kita secara naluri kadang. Misal pas lagi ini ya. Pas lagi nguyur ini ataupun lagi sampuan kan menutup tuh. Biasanya kok kayak diangin-angin ada yang ngitip itu siapa gitu. Oke baik. Ya karena dalam beberapa kasus gendruwo ini nanti bisa masuk ke dimensi kita. Bisa ke kejadian-kejadian yang berkaitan dengan seksual harassment. Bahkan ada cerita kan ketika istri yang ditinggal suaminya mungkin kerja. Udah ditinggal suaminya pulang tapi diem doang gitu ya. Misal. Dan sudah diamati dari lama tuh. Pas suaminya berangkat kerja. Misalnya selisih ya setengah jam lah. Tiba-tiba suaminya pulang. Pulang terus minta dipijetin, dikerokin, bikinkan kopi atau apa. Terus terjadi. Tapi dia ngomong? Ngomong biasa kayak kita. Ciri-ciri apa yang harus kita aware nih kayak. Oh ini bukan manusia tuh apa? Biasanya ya mbak ya. Karena yang pernah ngalami kayak gini ya. Yang pernah cerita ke saya gitu. Gak ada ininya. Nah harusnya istrinya tau tau mas kalau gak ada ininya. Terkadang itu kan masuknya malam mbak. Oh. Jadi gak sefokus untuk detail itu. Itu yang pertama. Yang kedua antitas kasarannya kadang memiliki sugesti hipnotis. Jadi kita kayak ke hipnotis ini suamimu ini suaminya gitu ya. Bahkan aroma badannya itu sama persis dengan suaminya. Setelah terjadi itu. Maaf ya. Biasanya memiliki satu kemampuan seksual yang berbeda. Lebih bekasah lebih kuat. Ataupun. Maaf ya. Alat kaminya lebih besar lah. Jadi berbeda. Namun dalam beberapa kejadian itu bahkan sampai amil anak kenduru ada. Serium ya. Nah di kejadian ini biasanya istrinya kemudian dengan suaminya hilang hasrat. Suami asli. Atau sama-sama capek akhirnya gak itu. Dan ditunggu-tunggu kadang. Kapan suaminya ini gak ada di rumah dia datang. Oke oke oke. Betul. Tapi kalau misalnya kita habis jadi tempat kayak gini nih. Misal. Terus kita pulang ke rumah. Mungkin gak sih yang ada disini itu terus ke rumah kita? Sangat mungkin sekali. Walaupun jauh? Walaupun jauh. Dan bahkan peluangnya bisa 90%. Karena ketika ada disini cuma ada buningan nempel pak. Debu itu media. Sehingga kita disarankan. Maka harus mandi. Mandi. Termasuk ganti semua yang kita pakai. Sampai daleman-daleman semua. Mandi keramas, mandi besar. Ih dulu aku kalau nge-vlog horror abis itu gak mandi mas. Karena udah malem jadi ganti doang tidur. Nah ini yang terjadi sering mengalami selip paralel atau tindian. Nah tindian ini terjadi ketika entitas yang menjaga kita itu memproteksi. Jadi dia kayak nekan mau masuk ke alam bahasa jadar tapi gak berhasil mbak. Di akhir nanti kalau kita menangnya lawan makhluk astranya itu kita ngelihat. Ih amet amet sebang bayi ya Allah. Sekilas. Biasanya memang kayak ketindian bener-bener kita tubuh ini. Ih gerak gini doang tuh gak bisa loh mas. Iya. Seluruh tubuh. Paling cuma mata sama ini mulut aja. Mulut kok gak bisa ngomong? Sama sekali. Mata doang. Tapi mata kelihatan. Aku merem waktu itu. Karena aku bisa melihat terus aku takut dia di depan kan. Jadi daripada aku kayak gitu gak diemin dulu. Padahal sebelah aku tuh kakakku mas. Karena aku tidur berdua waktu itu. Kasurnya aku tuh disini kakakku disini. Dia emang tidurnya tuh gasik gitu loh. Aku tuh suka tidur larut. Aku lagi mainan HP. Padahal gak tiduran cuman senderan gini. Terus tiba-tiba tuh ketindihan. Terus gak bisa ngapa-ngapain. Sampai terus akhirnya udah habis itu aku langsung tidur. Tidur biasa? Ya tidurnya tapi mepet. Pokoknya tak pepet aja. Enggak kita waktu tidurnya itu agak miring gini loh mbak. Biasanya dibelakang ada kayak yang meluk gini. Habis itu tuh aku gak berani tidur melumah sampai sekarang. Aku tidurnya selalu tengkurap kalau gak miring. Sampai sekarang. Ini ada nyata enggak mbak? Nanti mbak. Bila ingin bikin konten yang berkaitan dengan kita fisik. Ororororan. Orororan. Kedepannya. Atau cukup waktu itu aja. Kayaknya enggak ya kalau kedepan. Iya enggak tau sih. Sekarang sih aku bilang enggak. Karena effort dan segala macemnya. Terus terakhir aku ke Watu Kunti. Cobain deh kesana. Itu di tengah hutan. Jadi tadinya hutan itu dibikin kebun binatang. Tapi udah tutup. Jadi masih ada kayak bekas patung binatang. Terus masuk lagi tuh ngelewatin kuburan. Habis itu baru sebuah kayak perkampungan gitu. Itu tuh terkenal. Makanya aku terus kepo kesana kan. Pas kita ngonten. Kita lagi ngobrol-ngobrol biasa. Aku kan selengean tuh. Kayak. Oh gini ya bentuknya. Ini tuh kayak gini. Lagi kayak gitu. Terus aku manggil temanku untuk dia yang megang. Karena ngelelah waktu itu. Kita ngejatualin malam ini shooting nih. Sorenya tuh aku mens. Ngelelah kok deres gitu. Aku udah kayak. Hmm kok dada mens gitu. Kenapa di waktu yang tidak tepat gitu. Aduh. Kita lanjut. Begitu temanku baru mau megang. Tiba-tiba tuh ada pohon di belakang kayak. Duk-duk. Terus kerak ketetetet. Kayak mercon gitu loh. Mercon renteng ya? Hmm. Aku gak tau suara pohon tumbang kayak gitu apa enggak. Kalau dilihat di videonya. Nanti ada videonya tuh. Aku sok-sokan kayak. Berusaha menenangkan diri dengan cara. Kita nyanyi aja. Tapi aku gak tau apa yang harus kita sebutin. Biar kupingku tuh denger suara aku sendiri. Niatku itu. Karena takut. Padahal disitu rame banget. Terus udah pohonnya tumbang. Habis itu udah lah kita. Udah lah temanku aja yang megang. Aku gak usah gitu. Pas udah kelar. Nyampe rumah tuh kan biasa kita cerita-cerita. Iya tadi tuh ada yang motor rentnya. Belum lah. Kita ngelewatin jalan tuh. Jalannya kecil. Kanannya tuh udah kayak selokan gitu loh. Jadi bahaya banget aksesnya kesana. Gak bisa naik mobil. Mobilnya waktu itu kita parkir di luar. Kita jalannya naik motor. Terus. Pas kita lagi ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba anjingku itu ada. Di rumah itu waktu itu ada dua anjing. Satu labrador. Satu kecil pom. Ini kaca rumah. Jendela. Terus anjingnya tuh yang gede di bawah. Yang satu di atas. Kita lagi ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba tuh di jendela digedor. Dek-dek-dek. Tapi anjingnya tidur. Pules. Itu kita semua yang tadinya. Guyup lagi ngobrol. Langsung kocar-kacir masuk kamar. Semenjak itu aku kayak. Kayaknya enggak lagi deh. Sementara enggak dulu. Sementara enggak dulu. Selain aksesnya kayak gitu. Terus resikonya kayak. Mungkin hantunya enggak masalah ya di kita. Tapi kadang kita kaget tuh. Terus ntar takutnya. Kalau abis vlog horror aku pulang. Nyebelinya dulu pacarku tuh. Kamu ajalah pulang sendiri bawa mobil gitu. Mobilnya dia tak bawa. Dia enggak mau ngantarin aku pulang. Katanya biar. Sekali-sekali ajar kendel katanya gitu. Biar kamu berani gitu. Dan nanti kalau ada yang di belakang tuh. Yaudah kamu diamin aja pura-pura enggak lihat. Terus kata dia gini. Pokoknya kalau kita habis vlog horror. Kamu pulang harus ngelewatin kali kata dia gitu. Biar itunya keluar ke kali kata dia gitu. Tapi enggak bisa mas. Akhirnya kalau nyetir tau jendelanya tak buka semua. Empat-empatnya. Empat-empatnya. Tapi pernah mbak. Merasa pas nyetir itu. Ada penumpang gelap gitu. Sepian yang tengah tau tak jembalik kayak om. Aku daripada ngelihat gitu ya. Misal pas gini terus. Sepian gini gitu. Kalau pengen pasti. Ada seperti keinginan untuk tengok ke belakang. Iya. Itu pasti kayak. Oh sebelah enggak. Kalau sebelah itu sering tak pukul-pukul. Jadi aku memberikan sugesti positif. Kalau ini loh enggak ada. Makanya tak pukul-pukul. Atau tak kasih barang. Tapi kalau di belakang kayak. Apalagi itu kan. Enggak cuman. Dua. Apa. Dua baris kan. Tiga sampai di belakang. Karena ada bagasi. Itu kayak. Hmm. Pasti di belakang ada gas gitu. Terasa berat enggak mbak. Pernah. Maksudnya mobilnya kayak ada yang. Oh kalau mobil enggak sih. Kalau ketempelan langsung pernah. Di tengkuk sini. Di belakang. Atau di mana. Rasanya tuh sininya Thomas. Kayak. Kita tuh dipaksa diteken. Biar. Biar makin gini makin gini gitu. Kayak di yang gendong gitu ya. Aku gini-gini enggak ada apa-apa gitu loh. Hmm. Habis nge-vlog itu tuh tiba-tiba badanku panas. Kayak aku panas meriang. Hmm. Tapi enggak nyampe setengah jam tiba-tiba kedinginan. Suhunya beda gitu ya. Kayak masuk ruang AC yang 16 derajat gitu ya. Iya kayak dingin gitu. Kulkas gitu. Buka kulkas itu. Atau masuk freezer. Sedingin itu enggak kulkas doang sih paling. Dingin. Pokoknya itu dingin. Katanya itu ketempelan. Bener mbak. Jadi memang kan ada ini ya. Urutan-urutannya ya. Mereka ngikuti. Mereka nempel. Baru mereka masuk. Nah kalau masuk ini. Harus melewati benteng itu tadi. Sehingga terjadi ketindihan. Tapi kalau mereka bisa masuk. Pertama mungkin akan terjadi kerasukan. Karena kerasukan itu enggak selamanya. Kita gini-gini enggak loh. Enggak bisa. Kadang parsial loh. Bagian-bagian tertubu tertentu. Tangan doang gitu bisa. Iya. Kadang kita seolah-olah yang secara pikiran alam bahasa sadar ini kayak ada yang mengendalikan. Nah berikutnya. Kalau masuk ini nanti bisa terjadi. Itu tadi. Perjalanan spiritual itu. Atau kita sewaktu tidur kita kayak diajak jalan-jalan kemana. Melihat suatu bangunan yang kita belum tahu. Kita ketemu seseorang yang kita belum kenal gitu. Atau. Itu tadi. Bisa masuk ke dalam tubuh ikut aliran darah. Dan kita seolah-olah ada yang kayak ngontrol gitu dari tempat lain. Oke. Tapi untung waktu itu enggak sampai masuk ya. Iya. Karena terjadi tindihan itu justru malah aman. Karena terjadi proteksi. Kayak kita ada kekebalan tubuh gitu. Nah tapi kalau sampai ngelihat di depan loka kan. Langsung. Itu kan posisi dia gagal. Sehingga dia kemudian pergi. Oh dia tuh nindain kita beneran gitu. Iya. Jadi ini kan kita tidur tuh mbak. Kan melumah. Iya. Kan ini naik nih. Kita kan punya korin yang sedulur hari-hari tuh. Dia kan naik gini mbak. Ketika ini naik ini kan kosong nih tubuh kita. Kadang dia ingin coba masuk. Menyerupakan kita masuk. Maksudnya dia tiduran juga. Iya. Kayak di film-film tuh lah. Atau dia posisi ada di atas nindi kita gini. Nah. Karena ini satu entitas yang dia akan masuk ke dalam tubuh kita. Atau dia berbentuk solid. Kita akan merasakan tiga kali dari tubuh kita itu sendiri. Oh makanya berat. Berat. Nah kalau di belakang ya memang posisinya. Misalkan orang gini mbak ya. Dia nanti gini nempel. Nempel tapi mulai dari telapak kaki kita gini. Jadi misalnya kaki kan dia sudah masuk gini mbak. Oh pantes. Itu. Jadi kaki kita kayak seolah-olah pegel diri itu. Gini kak. Oh itu ciri-cirinya. Ya ketika dia masuk bener-bener kayak kita pakai baju yang terusan tuh mbak. Iya. Jadi kayak kita masuk termasuk sini. Biasanya nanti dia akan lebih tinggi dari kita. Numpunya memang di sini gini. Nah ketika ini sudah tetek ya masuk semua kan kayak gembok sama kunci tuh. Sudah-sudah pull kita nggak ngerasa apa-apa. Jadi kita justru merasa ringan kayak biasa. Jadi itu proses sebenarnya. Berarti itu proses dia seolah-olah mau masuk. Mau menyatukan dengan kita. Mau masuk gitu. Oke. Tanpa berlama-lama. Terima kasih untuk sobat jawaban nikah yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Ya tetap dukung channel kita berdua. Itu di Adela Bulan Dari. Dan juga di O Bulan Santai. Dan berikan masukan kritik dan saran hanya di kolom komentar. Dan like sebanyak mungkin jika kalian suka dengan konten-konten kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Wabila Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini.